Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya selamat khair kepada Ustaz Fasiden Giaja Masai Ho yang telah memberikan paparanya yang memberikan kepada kita banyak solusi ada tiga hal yang tadi beliau sampaikan mudah-mudahan bisa kita laksanakan yang pertama adalah bagaimana kita mengurangi mobilitas di luar rumah mengalakkan BFH jika memungkinkan kemudian juga kita diharapkan memperkuat imunitas tubuh kita dan berpikir positif dengan banyak memberikan memberi makanan yang bergisi kemudian juga banyak berjikir kepada Allah dan yang ketiga adalah kita lakukan vaksinasi sebagai bagian dari ikhtiar untuk menunggu jiwa yang memang sudah disampaikan bahwa ini sudah menjadi hal yang wajib kita laksanakan Terima kasih telah khair kepada Ustaz mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat insyaAllah Amin untuk selanjutnya merupakan bersama-sama kita akan dengarkan sebagai bagian dari acara inti acara pada hari ini kajian virtual bagaimana lolos dari lubang pandemi yang akan disampaikan oleh Dr. Supris dan sebelum beliau menyampaikan sedikit mungkin biurata dari beliau nama lengkap Dr. Haji Supris Jurid EPMSC SPD Finasim lumayan panjang terakhir beliau jadi agak susah membacakannya tempat tinggal beliau adalah di Kedawung lama Abang Karawang kemudian pendidikan adalah S2 ilmu kedokteran di Kedajaman di Jakarta kemudian pendidikan dokter spesialis penyakit dalam di Jakarta istri Dr. Nyati Restiati kemudian dengan tiga orang anak Hana Mavasa Yasmin Jinan Zakia dan Muhammad Zaidan Ali keserian beliau beliau aktif bertugas di rumah sakit umum daerah Karawang kemudian di rumah sakit Raya Hospital Karawang dan rumah sakit Rosela Karawang demikianlah dilatasi ingkat bicara kita untuk sejujurnya kepada Dr. Supris dipersilakan menyampaikan materinya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Yang masih memberi kita Kesehatan lahir dan matin Juga salawat dan salam Semoga terjurah kepada Nabi dunia kita Nabi Muhammad Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Saikho Yang menyebabkan hadir Dalam acara virtual ini Kemudian kepada Bapak Ketua DPD BKS Kabupaten Prama Ustadz Haji Bungi Wanto Juga kepada semua Rekan-rekan yang ikut Dalam acara ini Jadi Saya kemarin dapat Tugas menyampaikan Tentang judulnya Minta share script Pak Mul bisa Yang Kemarin Ariski jadikan co-host Dr. Supris Nah Ya Sudah ya Kelihatan ya Kelihatan Share screennya Kelihatan Kelihatan dok Ya Jelas Jadi Bagaimana Lolos Dari lubang Pandemi Dari lubang Halo Ya lanjut dok Ya jadi Ini kok slide nya gak berjalan nih Jadi ini data infografis Di dunia itu bahwa Covid itu sudah berjumlah 185 juta ya Jadi berjumlah 185 juta Kemudian datanya di Indonesia sudah 2.455 juta Kemudian datanya di Kerawang sudah 32.850 Jadi ini jumlahnya cukup banyak ya Jadi kalau kita katakan Selama ini Ini pun belum dites semua Artinya ini fenomena gunung es Jadi fenomena gunung es itu Artinya ketika kita Melihat gunung es itu yang nampak Cuman kelihatan ujungnya aja Tapi di bawahnya Di bawah lautan itu Bahwa itu ternyata besar sekali Jadi yang nampak itu hanya Jadi yang nampak itu hanya seperti ini Sedangkan yang di bawah itu lebih besar lagi Dan kita lihat bahwa Kalau kita lihat di data ya Di data Nanti kita akan tahu bahwa jumlahnya itu akan semakin banyak Artinya kita jangan termakan Boleh jadi ini misalnya ada konspirasi dan segala macam Tapi secara fakta kita lihat fakta aja Jadi baru kali ini Jumlah dokter itu yang terpapar Suatu penyakit Dan jumlah dokternya itu meninggalnya banyak Jadi dokternya yang terpapar banyak Dan jumlah yang meninggal pun banyak Jadi baru kali ini Suatu penyakit Yang dokternya terpapar banyak Dan jumlahnya Yang meninggal juga banyak Seperti kita misalnya lihat Sakit seperti misalnya TBC Atau tuberculosis gitu ya Dokter itu juga ngobati tuberculosis Dan tuberculosis itu juga Tertular melalui pernafasan gitu Tapi jumlah dokter yang meninggal karena tuberculosis Itu tidak sebanyak Yang meninggal karena COVID Bahkan dikarenakan sangat jarang sekali Dokter itu meninggal karena tuberculosis gitu ya Kemudian virus-virus yang lain juga gitu Virus yang kemarin Ebola Virus Apa Yang lainnya ya Flu burung dan lain sebagainya Jumlah dokter yang meninggal juga Tidak banyak Tapi pada saat ini Yaitu COVID-19 ini Jumlah dokter yang meninggal itu banyak Bahkan teman saya itu Teman satu rumah sakit saya Itu juga ada yang meninggal karena COVID-19 Jadi jangan kita lagi berdebat masalah Ini konsumerasi Ini apa ini apa Tapi kita lihat fakta Biar kita itu bisa Menyikapi sesuatu itu dengan baik Jadi kita lihat fakta yang ada di depan kita Bahwa memang penyakit ini ada Dan terbukti secara perjalanan penyakit Kemudian secara rongsek Pemisahan klinis Dan akhirnya Jadi kita simpulkan Memang penyakit itu ada Jadi nanti bisa mungkin dilihat disini Di covid19.go.id Nanti tentang datanya banyak ya Ini tentang covid19 yang dikeluarkan Nah ini Kalau kita lihat Memang Kita itu mengalami dua siklus Dua apa ya Dua puncak kemarin Pada waktu sebelum hari raya itu Puncaknya sekarang ini Bulan akhir Juni Dan puncaknya awal Juli sekarang Jadi Menuju puncak akhir Juni Dan Awal Juli sekarang Memang Penyakit itu Mudah tertular pada Kerumunan orang banyak Makanya kita Untuk Bayunya Memang kita Tidak Melakukan Kumpul-kumpul Dalam waktu yang Laman Apalagi tanpa progres yang Jelas Slide Lanjut Nah ini kita lihat ya Bahkan virus ini Covid19 ini Atau Coronavirus Yang terjadi Tahun 2019 Ya awalnya Makanya Disput Covid19 itu Dia sudah Bermutasi Jadi Jadi ada varian Alfa Kalau biasanya disebut B117 Varian beta B1357 Varian delta Nah ini yang B 1617 Poin 2 Nah ini sekarang yang lagi Banyak Banyaknya Kita Bicarakan Karena Virus itu Bisa Menjadi Bermutasi Karena Dia Merupakan Semacam Sistem Pertahanan Dirinya Jadi kalau Dia itu Berperlihatu Untuk Mempertahankan Diri Dia melakukan Mutasi Dan celakanya Lagi bahwa Delta Virus Covid Varian delta ini Lebih cepat Menular Jadi Dikatakan 5 sampai 8 kali Lebih cepat Menular Dari varian Asli Juga Yang kedua Kejala Yang disebabkan Oleh varian Delta ini Dia lebih Berat Daripada Varian-varian Yang sebelumnya Bahkan Nanti ada yang Varian Kappa Dan lain Sebagainya Nah untuk itulah Karena sekarang Itu belum Ketemu Obatnya Vaksinnya Juga Belum Bisa Menjamin 100% Makanya Kita harus Hati-hati Kita harus Paling tidak Melaksanakan Progres Gitu ya Kemudian Mengurangi Interaksi Sosial Karena dengan Virus itu Berulang-ulang Dia tertular Berganji orang Berganji orang Berganji orang Maka dia akan Terjadi varian-varian Baru yang itu Nanti Lebih sulit Kita tangani Nah makanya Kita Kita Sebagai Apa Orang yang Mempunyai Wawasan Punya ilmu Pengetahuan Tidaklah kita Itu Sadar Bahwa ini Memang ada Kemudian Akibatnya Kalau dia itu Sering tertular-tular Pada orang Akan terjadi Varian virus Baru Yang dia akan Sulit Slide Lanjut Nah ini Jadi ini kita Lihat dulu Gejala ya Gejala-gejalanya Gejala ketika Orang itu Terkena Covid-19 Jadi pertama Orang sehat Kemudian Tertular Kemudian Terjadi Replikasi virus Di nasofarin Artinya virus itu Memperbanyak dirinya Masa inkubasinya Dikatakan 3 sampai 14 hari Rata-rata 5 hari Jadi masa Inkubasi itu Masa ketika Seorang itu Terpular Sampai dia Timbul Gejala Jadi kata-kata Kira-kira 3 sampai 14 hari Atau Rata-ratanya 5 hari Jadi kalau Bergejala Misalnya Katakanlah Hari Senin Katakanlah Hari Rabu Atau hari Selasanya Dia itu Virusnya Masuk ke dalam Tunggu dia Jadi Katakanlah 3 sampai 14 hari Dengan median Rata-rata 5 hari Nah pada Waktu Asimptomatis ini Pasien tidak Bergejala Padahal sudah Ada virus Di dalam Tunggu Nah kemudian Diperiksa PCR Bisa positif Bisa positif Jadi orang Ada yang PCR-nya positif Tapi belum Bergejala Bisa jadi Dia Bukan Hanya OTG Tetapi Masih Pasang Sematis Artinya Pada Waktu Ini Pada Waktu Muncul Batuk Kering Bilak Nyari Tenggorok Nyari Kepala Mual Nah ini Baru Timbul Gejala Orang Recording In Progres 5 hari Terjadi Peningkatan Respon Imun Respon Imun Dari Apa Penderitanya Kemudian Ada Penimunis Demam Rusak Nafas Kemudian Pada Pemeriksaan Ronsen Juga Ada Penimunia Atau Infeksi Di Paru Nah ini Diperiksa PCR Juga Memang Masih Positif Nah ini Repetestnya Mulai Puncak Jadi Di dalam Darah ini IgM Dan IgG Imunoglobulin Imunoglobulin M Imunoglobulin G Terdeteksi Jadi Terdeteksi Jadi Setelah Satu Minggu Setelah Muncul Gejala Sampai 10 Sampai 14 Hari IgG IgM Atau Imunoglobulin Akan Meningkat Kemudian Terjadi Inflamasi Jadi Kalau Orang Itu Bisa Mengatasi Dia akan Sembuh Tapi Kalau Ini Namanya Ini Yang Bahaya Terjadi Badesitokit Jadi Terjadi Inflamasi Sistemik Jadi Terjadi Kegagalkan Kegagalan Semua Organ Tubuh Jantung Paru Paru Terutama Yang diserang Adalah Paru Barunya Kemudian Terjadi ARDS Atau Gagal Nafas Akut Respiration Distress Syndrome Jadi Suatu Kumpulan Gejala Akut Yang Dia Akan Terjadi Gagal Nafas Ini Bisa IgM Nya Juga Masih Ada PCR Nya Juga Masih Bisa Positif Slide Lanjut Nah Ini Gejala Covid Yang Biasa Sering Kita Temukan Demam Jadi Lebih Dari 90% Penderita Itu Semuanya Mengatakan Mengeluk Demam Demam Itu Biasanya Suhu Di atas 37,2 Atau 37,3 Jadi Suhu Normal Itu kan 35,5 Sampai 37 Derajat Celcius Antara 37 Sampai 37,3 Itu Subfebril Subfebris Kemudian Di atas 37,3 Atau 37,2 Sudah Mulai Mengeluh Demam Pasien Mengeluh Demam Biasanya 38 39 Bahkan Bisa Sampai 40 Derajat Celcius Jadi Ini Harus Kita Perhatikan Kemudian Yang Sering Juga Anosmia Atau Hilang Penciuman Jadi Penciuman Itu Mulai Hilang Tidak Bisa Membau Minyak Wangi Tidak Bisa Mencium Bau Sabun Dan lain Sebagainya Kemudian Agesia Atau Kehilangan Perasa Tidak Bisa Merasakan Manis Lidahnya Sudah Kehilangan Perasa Kemudian Bisa Dikertai Pegal Atau Nyeri Otot Nah Ini Memang Biasanya Kalau Virus Virus Demam Berdarah Itu Sering Juga Disertai Dengan Pegal Nyeri Otot Juga Covid Ini Juga Virus Ini Sering Disertai Dengan Pegal Dan Nyeri Otot Atau Juga Disertai Dengan Yang Sering Nyeri Kepala Atau Sakit Kepala Sakit Kepalanya Sangat Atau Nyeri Bukan Kemudian Ada Batok Baik Batok Yang Kering Atau Batok Berdahal Nah Kemudian Juga Disertai Biasanya Akhir Akhir Ini Muncul Jadi Varian Delta Tadi Muncul Gejala Baru Yaitu Gejala Di Saluran Pencerna Jadi Gangguan Di Saluran Pencerna Jadi Dia Mual Muntah Nyeri Perut Diare Dan Lain Sebagi Jadi Kemungkinan Virus itu Juga Menyerang Di Saluran Pencerna Di Lambung Di Kustus Jadi Karena Virus itu Juga Bisa Tertelan Jadi Di Saluran Tenggorokan Ketika Kita Makan Virus Ikut Tertelan Makanya Dia Menyerang Saluran Pencerna Kemudian Juga Ini Dia Menyerang Dari Paru Paru Makanya Timbul Sesak Nafas Nah Nafas Kita Itu Normal Kalau Kita Hitung Itu Sekitar 14 Sampai 20 Kali Per Menit Jadi Normal Itu 14 Sampai 20 Kali Per Menit Nah 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 Susah Nafas Biasanya Per Nafas Per Menit Lebih Dari 20 Kali Kalau Misalnya 22 24 Itu Mungkin Masih Karena Orang Cemas Dan Lain Bisa Tapi Kalau Sudah Sampai 28 30 Apalagi Di atas 30 Kali Per Menit Itu Barangkali Ada Sesuatu Yang Harus Kita Waspadai Nah Ini Kejalannya Juga Seperti Ini Demam Mengigil Batuk Nafas Pendek Kelelahan Pegal Nyeri otot Sakit Kepala Disfungsi Pengecapan Dan Penciuman Jadi Anesmia Agesia Istilahnya Kemudian Sakit Tenggorokan Tenggorokan Terasa Sakit Jadi Seperti Kejala Orang-orang Flu Zaman Dahulu Kemudian Ada Kejala Baru Yaitu Jumat Berair Mual Muntah Atau Tadi Saluran Pencanaan Berubah Slide Nah Ini Ini Sebenarnya Perlu Dilakukan Khususnya Oleh Pemerintah Atau Pihak Yang Berwenang Untuk Karena Ini Tidak Bisa Dilakukan Secara Individu Yang Tadi 3T Yang Ustadz Saifu Tadi Beliau Katakan Bahwa Testing Jadi Testing Ini Penting Jadi Kalau Di Indonesia Itu Kenapa Positive Rate Artinya Dari 100 Yang Dites Misalnya 20 Orang Itu Bisa Sampai Positive Rate Itu 20,4% Jadi Jadi Dari 100 Orang Itu 20 Orangnya Itu Positif Jadi Hampir Seperlimanya Itu Itu kan Tinggi Sekali Itu Bukan Berarti Positifnya Banyak Barangkali Karena Yang Dites Terlalu Sedikit Jadi Makanya Kadang Kenapa Orang Sehat Itu Orang Tidak Berkejala Perlu Dites Barangkali Dia Tadi Masih Dalam Fase Inkubasi Jadi Masih Dalam Fase Asimptomatis Tadi Atau Dia Tadi Orang Tanpa Kejala Nah Makanya Itu Ketika Dikatakan Orang Positif Paling Tidak Dia Isolasi Mandiri Dulu Di rumah Walaupun Tidak Tanpa Kejala Karena Dia Bisa Menular Jadi Pertama Harus Banyak Ini Testing Harus Dilakukan Kurang Banyak Kemudian Yang Kedua Tracing Jadi Tracing Ini Artinya Ketika Ada Satu Orang Yang Positif Dan Berkejala Maka Harus Dilacak Minimal 15 Pelacakan Kontak Jadi Ada 15 Orang Yang Kontak Dengan Dia Harus Dilakukan Tes Juga Jadi Dites Dengan Menggunakan Swap PCR Jadi Dengan Memulakan PCR Kemudian Yang Ketiga Adalah Treatment Jadi Ketika Begitu Sudah Bergejala Kemudian Muncul Apa itu Tadi Gejala-gejala Demam Nafas Batuk Pilat Dan lain Sebagainya Harus Sudah Dilakukan Treatment Apakah Itu Yang Makanya Nanti Gejalanya Ada yang Ringan Sedang Dan Berat Kalau Ringan Dilakukan Isolasi Mandiri Atau Karantina Kemudian Yang Sedang Atau Berat Bahkan Kritis Harus Dilakukan Perawatan Di Kemudian Lanjut Nah Yang bisa kita Lakukan Sebagai Masyarakat Ya Kita Wajib Melaksanakan Protokol Kesehatan Kalau dulu 3M Sekarang Diperbanyak 6M Jadi Pakai Masker Ya Pakai Masker Pakai Masker Itu Sesuatu Sebenarnya Yang Mudah Kalau Misalnya Di Jepang Di Korea Itu Masyarakatnya Kan Disiplin Harusnya Masyarakat Di Indonesia Itu Bisa Melakukan Seperti Ini Protokol Kesehatan Ini Sifatnya Murah Tetapi Dia Mempunyai Daya Preventif Yang Bagus Jadi Kalau Misalnya Di Tempat Yang Resiko Ringan Itu Masker Beda Biasa Tapi Kalau Resiko Besar Misalnya Orangnya Banyak Kemudian Pertemuannya Yang Harus Kita Lakukan Ada Lama Ya Harus Memakai Double Masker Anjurannya Sekarang Masker Budah Di Dalam Masker Kain Di Luar Kemudian Menjaga Jarak Minimal 1M Lebih Baik Atau Lebih Baik 2M Antara Satu Orang Jadi Dikasih Jarak Kalau Misalnya Di Sholat Di Masjid Paling Dikasih Jarak Kemudian Mencuci Tangan Ketika Akan Makan Minum Dan Lain Sebagainya Kemudian Ngurangi Mobilitas Jadi Kalau Misalnya Tidak Darurat Lebih Baik Di Rumah Saja Jadi Kalau Tidak Darurat Lebih Baik Di Rumah Saja Makanya Work From Home WFH Dan Lain Sebagainya Kemudian Menjauhi Kerumunan Menjauhi Kerumunan Kemudian Menghindari Makan Bersama Lanjut Slide Nah Ini Kalau Kita Berada Di area Risiko Ringan Misalnya Kita Mau Keluar Tapi Kita Harus Keluar Kita Cukup Pakai Masker Bedah Ini Bisa Kalau Masker Bedah Itu Kalau Dua-duanya Pakai Masker Bedah Nanti Bisa Melindungi Tapi Kalau Yang Satu Tidak Pakai Masker Kemudian Satu Pakai Masker Bedah Penularannya Bisa 56,1% Jadi Sudah Bisa Dihitung Ini Kemudian Ini Sebaiknya Penggunaan Maskernya Seperti Ini Tapi Kalau Double Tidak Usah Nah Ini Double Antara Masker Bedah Dengan Masker Kain Di Luarnya Jadi Dalamnya Masker Bedah Kemudian Luarnya Masker Kain Jadi Yang Sebaiknya Memang Seperti Ini Kalau Kita Lagi Di Luar Slide Lanjut Ini Nanti Ditunjukkan Nah Ini Resiko Penularan Ini Secara Teori Secara Teori Jadi Jika Orang Sehat Dan Orang Sedang Sakit Sama-sama Tidak Pakai Masker Maka Risiko Penularan Bisa Mencapai 100% Ini Gambarnya Kalau Ini Orang Sakit Ini Orang Sehat Sama-sama Tidak Pakai Masker Terjadi Risiko Penularan 100% Kalau Misalnya Yang Ini Orang Sakitnya Tidak Pakai Masker Kemudian Orang Sehat Bermasker Risiko Penularannya 70% Kalau Orang Sehat Orang Sakit Pakai Masker Kemudian Orang Sehat Tidak Pakai Masker Risiko Penularannya 5% Makanya Masker Itu Juga Untuk Melindungi Orang Orang Di Sekitar Kita Kemudian Kalau Orang Sehat Pakai Masker Dan Orang Sakit Pakai Masker Kemudian Orang Sehat Pakai Masker Maka Risiko Penularannya Masih Tetap Ada Tapi Kecil Yaitu 1,5% Nah Ini Untuk Di ruangan Bebas Artinya Di ruangan Terbuka Tapi Kalau ruangan Tertutup Pertemuanya Dalam Jangka Waktu Lama Nah Ini Nanti Akan Lebih Meningkat Makanya Dianjurkan Kalau kita Mengadakan Pertemuan Di ruangan Terbuka Kemudian Dikasih Jarak Semuanya Pakai Masker Lanjut Slide Nah Ini Usaha Yang bisa Kita Lakukan Berikutnya Selain Melakukan Protokol Kesehatan Kita Untuk Saat Ini Dianjurkan Untuk Memakai Vaksin Jadi Untuk Divaksin Karena Vaksin Walaupun Memang Efikasinya Artinya Efikasi itu Ketika orang Disuntik Vaksin Dia Kemudian Akan Timbul Imunoglobulin Jadi Ini Gambarannya Vaksin itu Seperti Kita Memasukkan Musuh Kedalam Tubuh Kita Memasukkan Virus Kedalam Tubuh Kita Tapi Virusnya Itu Atau Musuhnya Itu Sudah Dilemahkan Nah Kemudian Biar Timbul Imunoglobulin Imunoglobulin Itu Seperti Tentara Dalam Tubuh Kita Yang Akan Menghancurkan Virus Sungguhannya Jadi Kita Itu Dirangsang Untuk Menghancurkan Imunoglobulin Atau Tentara Dari Tubuh Kita Cara Kerjanya Virus Seperti Itu Nah Virus Yang Kita Kenal Selama Ini Ada Namanya AstraZeneca Ini Dibikin Dari Recombine Dari Adenoviral Virus Kemudian Sinovac 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 Itu Dibikin Dari Virus Yang Sudah Dimatikan Kemudian Ada Moderna Moderna Ini Buatan Amerika AstraZeneca Ini Inggris Sinovac Ini Cina Moderna Moderna Dari Amerika Pfizer Ini Dari Jerman Ini Dari Moderna Dari RNA RNA Virus Jadi Dia Dibikin Dari RNA Virus Yang Menyerupai Kemudian Disuntikan Ke Dalam Tubuh Kita Kemudian Pfizer Ini Dibikin Dari mRNA Vaksin Disebut mRNA Vaksin Dibikin Dari RNA Kemudian Dia Untuk Kode Genetik Kemudian Sinovac Sinovac Ini Jurnal dari Cina Ini Dari Virus Yang Dimaktikan Atau Inactivated Vaksin Kemudian Sinovac Sinopam Kemudian Novavac Novavac Ini Dari Kanada Ini Dari Virus Ini Kanada Tonjolan Tonjolan Nah Itu Namanya Spike Protein Ini Dibikin Dari Spike Protein Virus Kemudian Sputnik 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 Ini Dari Rusia Rusia Ini Juga Dibikin Dari Protein Spike Dari Virus Menjut Nah Ini Efficacy Jadi Efficacy Itu Memang Ketika Virus Vaksin Itu Disuntik Seberapa Persen Vaksin Itu Bisa Menghasilkan Imunoglobulin Pada Manusia Itu Namanya Efficacy Jadi Efficacinya Ini Kalau Sinovac Itu Di Indonesia Karena Lain-lain Orang Indonesia Lain Orang Turki Lain Orang Brazil Lain Yang kemarin Pakai Sinovac Indonesia Turki Kemudian Brazil Kalau Sinovac Di Indonesia Sudah Keluar Angkanya Dia 63,3% Jadi Memang Tidak 100% Jadi Dari Gambarannya Itu Dari 100 Orang Yang Divaksin 65,3% Itu Yang Menghasilkan Imunoglobulin Jadi Gampangannya Dari Kata-kala Dari 1000 Dari 1000 Yang Divaksin 653 Orang Itu Yang Imunoglobulin Terhadap Virus COVID-19 Muncul Tapi Yang 400 Sekian Itu Tidak Muncul Jadi Memang Tidak 100% Tapi Itu Mending Daripada Tidak Sama Sekali Kemudian Pfizer Diklaim Efficacinya Itu 90% Jadi Dari 100 Orang 90 Orang Itu Menghasilkan Imunoglobulin Nah Itu Gambarnya Seperti Itu Kemudian Moderna Juga 95% Dari 100 Orang Ini Lebih Tengki Lagi 95% Dari 100 Orang 95 Orang Diukur Imunoglobulin Diambil Darahnya Kemudian Dicek Imunoglobulin Ternyata 95 Orang Ada Hanya 5 Orang Yang Tidak Ada Kemudian AstraZeneca Bervariasi Antara 60 Sampai 90 Persen Jadi Seperti itu Memang Belum ada Yang Efficacinya Vaksin Sampai 100 Persen Dari Vaksin Vaksin Yang Dulu Belum ada Yang Vaksin Efficacinya Sampai 100% Lanjut Nah Efektivitas Vaksin Ini Baru Diperkirakan Pertahan 6 Bulan Tenaga Kesehatan Indonesia Kemarin Saya sendiri Kemarin Divaksin Bulan Februari Bulan Februari Sekarang Masih Bulan Juli Dikatakan Bisa Bertahan 6 Bulan Hingga 2 Tahun Tapi Kita Belum Tahu Karena Ini Virusnya Baru Vaksin Baru Makanya Masih Trial Trial Error Lanjut Nah Ini Bisa Kita Gunakan Untuk Meningkatkan Imun Makanan Minuman Sehat Sudah Kita Lakukan Istirahat Teratur Kemudian Yang penting Pikiran Dan jiwa Yang tenang Jadi Pikiran Dan jiwa Yang tenang Makanya Kita harus Teroptimis Jadi Covid-19 Ini Memang Banyak Yang Menindah Tapi Lebih Banyak Lagi Yang Sembuh Jadi Tubuh Kita Itu Tidak Kosong Dari Imun Tidak Tubuh Kita Itu Masih Bisa Melawan Artinya Kalau kita Pikiran Bagus Jiwa Kita Tenang Itu Sangat Membantu Untuk Meningkatkan Imun Tapi Kalau Orang Itu Ngedrop Depresi Cemas Dan Sebagainya Ketakutan Akhirnya Imun Nya Juga Akan Ngedrop Dan Itu Akan Sangat Membahayakan Orang Nah Ini Yang penting Juga Kita Lakukan Olahraga Dengan Olahraga Itu Pernafasan Kita Jadi Baik Pencernaan Kita Jadi Baik Kemudian Imun Kita Juga Bisa Meningkat Itu Sudah Banyak Penelitian Ketika Dilakukan Olahraga Maka Imun Tubuh Seorang Itu Juga Bisa Bisa Sebagai Umat Beragama Tentunya Kita Berdoa Dan Tawakal Kepada Allah Kalau Kita Sudah Berusaha Semaksimal Mungkin Sudah Kita Tawakal Kepada Allah Karena Semuanya Itu Atas Takdir Dan Kehendak Allah Makanya Dalam Rukum Iman Kita Kan Juga Diwajibkan Untuk Percaya Kepada Takdir Allah Lanjut Ya Terima kasih Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah Mudahan Bermanfaat